Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali bersama Josh Crypto dan Saham Oke jadi kali ini kita akan memberikan sinyal Bitcoin Ataupun update Bitcoin kepada teman-teman semuanya Nah disini kita buatnya ketika malam hari Nggak tahu apa yang terjadi besok Dan kalian pasti harus nonton dulu ya Sampai habis biar kalian tahu Koin-koin apa yang harus dibeli Jika Bitcoin nantinya turun gitu ya Nah jadi disini kita akan langsung analisa teman-teman Tapi sebelum itu silahkan kalian subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa like, komen, dan share-nya Dan juga untuk teman-teman yang mau gabung sama grup telegram silahkan ya Sekarang grup whatsappnya udah nggak ada dan kita tidak akan main di grup whatsapp Karena kita fokus di grup telegram ya teman-teman Nah jadi langsung aja teman-teman disini untuk kalian yang mau join grup telegram link ada di deskripsi Oke yang pertama-tama disini kita akan menganalisa berdasarkan crypto bubbles dulu ya Disini kita akan lihat dari crypto bubbles Ini Bitcoin udah mengalami kenaikan sekitar 12% Dan diikuti oleh koin-koin lain ya Seperti biasa kalau misalnya Bitcoin naik ya otomatis koin-koin yang lain akan naik juga pastinya teman-teman ya Nah terus disini kita akan lihat lagi untuk ini ya teman-teman ya Kita akan lihat untuk harganya teman-teman Nah disini kita mau coba menggunakan crypto dari yang sini teman-teman Apa sih namanya fair and grid gitu ya Fair and grid-nya kita mau lihat ya teman-teman disini fair and grid-nya kita lihat berapa Dan fair and grid-nya disini kita lihat 48 Ya ini udah termasuk bagus ya Kemarin fair and grid-nya itu teman-teman Apa namanya Fair and grid-nya itu kemarin itu 45 Sebelumnya 26 dan 23 Ini makin hari makin bagus ya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian menanya ini bagus nggak di hold ya Jangan khawatir ya Seperti ini udah mulai bagus untuk di hold Karena sekarang kita mengalami tanda-tanda kenaikan itu banyak banget sekarang ya Yang ada di bitcoin Jadi untuk kalian yang mau hold poinnya silahkan Tidak ada paksaan Oke disini kita cuma menganalisa ya teman-teman Terus kita akan melihat dari berita-berita Disini kita akan melihat berita dari bitcoin news Nah ini dia teman-teman Kita akan melihat berita dari bitcoin news Ini dia bitcoin news Ini dia Kita lihat dulu Disini ada banyak banget ya berita-berita Disini kita lihat salah satunya berita yang terbaru ya Sementara Amerika Serikat masih mengevaluasi konsep dolar digital Cina menggunakan olimpiade musim dingin Beijing sebagai hujan internasional untuk juan digital Nah biasanya kalau udah yang berbau-bau dengan China ini termasuk berat ya teman-teman Karena biasanya food ataupun berita buruk itu rata-rata dikeluarkan oleh China teman-teman Nah jadi kalau China udah mengeluarkan berita buruk Biasanya langsung ambrol tuh semuanya Nah kita lihat lagi disini nih Ada berita apa lagi nih Bank Sentral mengatakan sekarang Itu secara aktif bahwasannya CBDC Zimbabwe Aduh ini gak penting sih sebenarnya ini Kita cari yang lebih penting lagi ya Kalian kalau kayak gini ini bisa baca sendiri sih sebenarnya ya Gak perlu kita dite-dite gitu Nah jadi langsung aja teman-teman Kita langsung masuk ke bagian sini ya Langsung kita masuk ke bagian sini Dan kita lihat dulu teman-teman ya Kita lihat dulu Disini kita lihat untuk Ini teman-teman Kita lihat untuk harga Nah jadi disini aku udah buat kotak biru ya Kotak biru ini adalah kotak Dimana Si Bitcoin Itu bisa Apa ya teman-teman ya Bisa kita lihat pergerakannya Tunggu sebentar Kita mau lihat dulu nih Kemana sih pergerakannya sebenarnya Kita lihat Kita lihat Kita lihat Kita lihat Oke 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 Kita cukup sudah ya Nah jadi sebenarnya gini ya teman-teman ya Nah jadi ini kalian bisa lihat nih Kita melihat Bitcoin dari Time frame 1 jam Nah jadi dari time frame 1 jam ini Teman-teman bisa lihat ya Bahwasannya Bitcoin sekarang Itu mengalami uptrend Nah jadi disini ya Kalian bisa lihat uptrendnya Udah mengalami uptrend Jadi gini Ini udah jadi uptrend Nah ini ibaratnya ya Nah terus disamping itu Nah jadi tadi malam itu udah mengalami breakout ya teman-teman Nah ini dia udah breakout sebenarnya ini tadi malam disini Ini kalian bisa lihat Tapi gak tahu kenapa Dia mungkin lagi retest atau apa Kita gak tahu juga Yang jelas teman-teman semuanya Tetap harus waspada ya sebenarnya Jangan terburu-buru Karena apa ya Karena Bitcoin sekarang kalau menurutku Masih kurang stabil Nah terus disini juga Disini juga kalian bisa lihat ya teman-teman Kalau Bitcoin itu Mengalami kenaikan berapa persen tadi Dan Pokoknya gini Sekarang kita analisa untuk harga kedepannya Gitu ya Itu harga kedepannya Disini Bentar 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 Oh ternyata ini coret-coret Nah Sorry-sorry Gak fokus tadi sambil lihat ini ya teman-teman Oke disini kita kasih garis resisten dulu ya Nah jadi disini kita kasih garis resisten Nah jadi disini yang di area hijau ya Kalau misalnya resisten hijau Area beli Itu adalah area biru teman-teman Ini area biru itu adalah area beli Jadi Pokoknya harga beli itu Harga dari mulai sekarang Sampai area biru Itu adalah Harga beli Yang ini stop loss ya Yang warna merah Dan teman-teman bisa lihat sendiri Ini kita hapus dulu Ini hapus Ini banyak banget Tadi ya Tadi pada minta nge-sort Dan Jadinya malah kayak gini Nah terus disini teman-teman Kalian bisa lihat ya Disini Ini Bitcoin Kita lihat Menggunakan Kita udah lama gak pakai indikator ya Kemarin ada yang request pakai indikator Disini kita pakai RSI aja teman-teman Biasanya RSI itu udah Lumayan bagus Oh ini disuruh update Sorry Kita lihat yang mana yang Keren ya RSI strategi kita Ini Ini kok RSI nya seperti ini RSI nya seperti ini Gitu ya teman-teman Nah jadi biasanya kalau RSI itu Kalau udah ngelewati garis ini Dia turun ya teman-teman Nah ini turun ya Dan kalau udah nyampe di bawah sini Ya ini biasanya dia naik Nah begitulah RSI Cara kerjanya Jadi seperti itu Nah jadi sekarang dia lagi dimana Dia lagi di support Nah kenapa kok gitu bang Ini kita garis dulu supportnya Kalau gak bisa ya Dia lagi di support Keras ya teman-teman Kuat banget di supportnya Sekarang kalau kita bisa lihat dari RSI Ataupun kita lihat dari Candlestick aslinya Nih kita kasih garis ya disini Nah Disini teman-teman Oke kurang naik Aduh sorry Nah ini dia sekarang ada di Support kuat ya teman-teman Kenapa gitu Disini kita bisa garis beberapa support Disini satu Disini Jadi support Terus disini 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 Teman-teman bisa lihat Disini Dan disini ya Nah jadi sekarang itu menjadi Support kuat ya teman-teman Nah jadi Apa ya Ini masih bingung sebenarnya Ini kadang dia diem Kadang stabil Diem Terus nanti tiba-tiba malah ini Ini kita lihat Kita pasang stop loss nya disini ya Nah jadi Aduh kacau sih sebenarnya aku jelasin ini Sorry banget ya teman-teman Karena apa karena Memang gak fokus Karena sambil lagi masang Posisi Jadi gak fokus banget sekarang nih Jadi udah deh Intinya kalau misalnya bitcoin belum keluar dari area sini Breakdown Masih dari kota Kalau misalnya dia buat candlestick baru disini Otomatis dia akan Naik gitu ya Nah kalau udah Breakdown disini Dia akan retest dan turun disini Tapi kalau ini naik Dan mantu lagi Jadi gitu aja teman-teman ya Oke Jadi udah deh Segitu aja Thank you yang udah nonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax